Terima kasih. 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 Oke, dan kalau begitu saya ketimis spesifik soal kontribusi dana, itu saya tahu di warga bantu warga juga ada list gerakan-gerakan yang memang bisa dibantu oleh mereka yang ingin menyumbangkan dana, begitu ya Tim? Betul, betul Mbak Nana, karena mungkin sayangnya tidak seramai tahun lalu ya, tapi kita juga sudah mulai lihat sekarang banyak inisiatif-inisiatif penggalangan dana yang baru mulai, contohnya ada Mbak Maya Ahmad sama Kathy Saren baru 3 hari yang lalu launching sudah kumpulin 700 juta, kemudian ada Mbak Alisa Wahid dan kawan-kawan, jadi yang kita khawatirkan fatigue aja sih Mbak, donor fatigue, jadi mungkin orang sudah lelah berjuang jadi agak apa ya, jadi semacam jenuh gitu ya. Karena kita berharap banget mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan tidak terjadi kejenuhan itu dan kita bisa terus bergotong royong, baik itu urun dana gitu ya, kalau bahasa Faiz tadi, ataupun urun daya, crowdfunding, ataupun crowdsourcing, apapun yang berbasis crowd, karena esensinya adalah warga bantu warga. Dan jangan lelah dulu ya, karena kita sedang memasuki masa-masa paling krusial saat ini, jadi menghimpun tenaga, dan menghimpun tenaga sama-sama mudah-mudahan nafasnya bisa lebih panjang. Kita akan bahas itu setelah pariwara teman-teman sekali lagi, saya meminta Anda untuk tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan bahas lagi warga bantu warga, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.